Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar Tema 4, Subtema 2, Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Nah pertama-tama, perhatikanlah gambar berikut ini Lingkungan manakah yang kalian pilih? Kelas dan pekarangan bersih atau kelas dan pekarangan yang kotor? Lalu apakah alasan kalian? Baik, kalau Bu Nur akan lebih memilih kelas dan pekarangan yang bersih Mengapa demikian? Karena kelas dan pekarangan yang bersih menjauhkan diri kita dari kuman Sehingga belajar menjadi menyenangkan Nah dari gambar yang kita amati Kita dapat menuliskan hasil pengamatannya Jadi, ciri-ciri lingkungan sekolah yang bersih Antara lain Perabotan sekolah tertata rapi Taman tertata rapi Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu Tidak ada sampah Dan hiasan dinding tertata rapi Sedangkan ciri-ciri sekolah yang tidak bersih adalah Perabotan di sekolah tidak tertata rapi Taman berantakan Lantai, jendela, dan dinding berdebu Banyak sampah berserakan Dan dinding tidak ditempel pada tempatnya Kemudian, kita akan belajar memahami isi teks yang kita baca Dalam membaca teks bacaan Kita harus memperhatikan Intonasi, yaitu tinggi rendahnya nada Dan lafal Yaitu kejelasan mengucapkan kata Setelah membaca sebuah teks Kita dapat menuliskan isi teks pada bacaan Selain itu Kita juga dapat menuliskan Apa yang kita lakukan Apabila kelas tetap bersih Isi teks umumnya terletak di awal kalimat pada sebuah paragraf Sehingga isi teks di atas adalah Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit Menjaga kebersihan menjadi tanggung jawab bersama Isi tersebut diambil dari awal kalimat di paragraf pertama dan paragraf kedua Kemudian, yang dapat kita lakukan agar lingkungan tetap bersih adalah Rajin membersihkan kelas Menyediakan tempat sampah kering dan basah untuk memilah sampah Dan rajin menyiram bunga di taman sekolah Alat-alat kebersihan yang dapat kita lakukan antara lain Kemucing Kemucing adalah alat untuk membersihkan debu Kemudian, gayung Gayung adalah wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air Selain gayung, ada ember Ember adalah tempat air yang berbentuk tabung Untuk sampah, kita dapat memilah Antara sampah basah dan sampah kering Basah artinya mengandung air Dan kering artinya tidak mengandung air Nah, anak-anak Selanjutnya, jangan lupa mengerjakan tugas di buku tema ya Sampai di sini pembelajaran kita hari ini Jangan lupa saksikan video pembelajaran selanjutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih